Pemirsa tren kasus kematian akibat terpapar COVID-19 pada usia di bawah 60 tahun meningkat drastis pada Juli 2021. Jumlahnya bahkan melampaui kelompok lansia yang selama ini dinilai rentan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 membeberkan angka kematian akibat terpapar COVID-19 untuk usia di bawah 60 tahun yang meningkat tajam sepanjang Juli 2021. Menurut Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah, kasus kematian pada kelompok umur 31 hingga 45 tahun dan 46 hingga 59 tahun meningkat secara drastis. Kematian kenaikan kematian tertinggi bulan Juni versus bulan Juli gitu ya, justru terjadi bukan di usia di atas 60 tahun. Tapi terjadinya justru pada kelompok usia 46 sampai 59 yang awalnya 2.500 naik jadi 13.000. Jadi sekitar 5 kali lipat kita lihat angka kematiannya. Yang kedua distribusi usia 31 sampai 45 tahun yang awalnya hanya 964 jadi 5.159. Lebih 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan di bulan Juni. Jumlah kematian akibat COVID-19 pada kelompok usia 31 sampai 45 tahun meningkat dari awalnya di bulan Juni 964 menjadi 5.159 di bulan Juli. Sementara di kelompok 46 sampai 59 tahun meningkat jadi 13.694 pada bulan Juli dibanding bulan Juni yang sebesar 2.547. Sementara untuk usia 60 tahun ke atas di bulan Juni sebanyak 4.046 meningkat jadi 14.449 di bulan Juli. Kematian akibat COVID-19 masih menjadi pekerjaan besar pemerintah saat ini. Oleh karena itu Dewi meminta pada kelompok usia 31 hingga 59 tahun agar patuh pada prokes karena masih harus berkegiatan di tengah PPKM. Tim Liputan Ainews melaporkan.